Artis sekaligus konten kreator Baim Wong penuhi panggilan Satreskrim Polres Tanjung Balai Subata Utara sebagai saksi dan korban yang telah mencatut namanya oleh 6 orang tersangka yang ditangkap polisi. Baim juga diberi kesempatan melihat wajah para pelaku yang masih muda. Artis sekaligus konten kreator Muhammad Ibrahim atau yang dikenal Baim Wong tiba di Pores Tanjung Balai Subata Utara pada Rabu Siang. Baim memenuhi panggilan polisi dalam penyidikan perkara pencatutan namanya yang digunakan pelaku kejahatan elektronik dengan modus giveaway yang banyak memakan korban. Baim juga ingin melihat langsung para tersangka yang berhasil ditangkap polisi. Hari ini Pak Baim Wong datang atas undangan kita memenuhi proses penyidikan. Yaitu beliau juga sebagai saksi dan korban. Sementara Baim Wong meminta masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap modus yang sama. Dirinya mengaku sudah tidak membuat giveaway. Mungkinlah terima kasih langsung ya sama Kapolres, sama Kasar, sama Kapolres semuanya disini. Jajaran polisi yang selalu semuanya di Malai, adu Malai. Saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan semuanya juga cerah ya. Berarti cerah itu, sengaja saya juga kesini memang keseriusan saya karena terlalu banyak banget orang memakai nomor saya penipuan. Polisi menetapkan enam tersangka dengan ancaman di atas enam ton penjara. Polisi juga mengimbau agar tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan melalui media sosial. Dari Tanjung Balai, Semata Utara, Ulil Amri, INews melaporkan.